Kemudian sekarang kita masuk ke glaucoma, teman-teman. Sebelum kita bahas glaucoma, kita harus tahu definisi glaucoma itu sendiri. Jadi, glaucoma itu diagnosisnya bisa ditegakkan apabila terdapat 2 dari 3 gejala berikut. 1, 2, 3. Yang pertama, ada perubahan lapangan pandang yang sifatnya irreversibel. Biasanya perubahan lapangan pandangnya itu bentuknya seperti tunnel vision. Jadi, dia seperti melihat di dalam kerowongannya. Jadi, dia cuma bisa melihat apa yang ada di depan dia, tapi di sekitarnya itu tidak kelihatan. Itu namanya tunnel vision. Kemudian yang kedua, ada yang kita sebut sebagai perubahan pandang. Papil nervus 2. Gambarannya itu kita sebut sebagai papil glaucoma tos. Kemudian yang ketiga, itu sifatnya sunah. Jadi, tidak wajib ada. Boleh ada, boleh tidak. Yaitu peningkatan tekanan intraokular. Mungkin teman-teman selama ini salah ya, mengagap glaucoma itu pasti tekanan intraokularnya akan meningkat. Ternyata enggak. Dia justru sunah. Yang penting harus ada itu malah perubahan lapangan pandang disertai perubahan papil nervus 2 yang sifatnya glaucoma tos. TIO itu disebut meningkat ketika dia lebih dari 21 mm Hg. Glaucoma sendiri itu terbagi jadi dua, teman-teman. Ada glaucoma kongenital sama ada glaucoma yang didapat. Glaucoma kongenital itu terjadinya sejak kanak-kanak. Sejak lahir. Gijalah klinisnya, teman-teman biasanya bisa lihat pertama, itu akan muncul yang namanya buftalmos. Buftalmos itu adalah kornea yang besar. Ketika kita ukur, diameternya lebih dari 13 mm. Kelihatan ya, mata si anak ini itu hampir semuanya keisi oleh bagian yang hitam. Bagian putihnya dikit banget. Itu namanya buftalmos. Kemudian, saking gede si korneanya, akhirnya terdapat kayak retakan-retakan. Yang kita sebut sebagai hapstrie. Kemudian, satu lagi yang paling penting, teman-teman bisa temukan peningkatan TIO dan perubahan papil nervus 2. Kemudian, kalau acquired glaucoma, biasanya itu terjadi, didapat artinya saat dewasa. acquired glaucoma, itu pembagiannya bisa dua dulu, teman-teman. Ada yang primer, sama sekunder. Primer, itu kita tidak tahu sebabnya. Sama kayak hipertensi esensial atau hipertensi primer. Jadi, tidak tahu sebabnya apa. Kalau sekunder, kita tahu sebabnya. Misalnya, karena uveitis anterior, kemudian jadi glaucoma, atau karena trauma di bola mata, habis itu jadinya glaucoma. Kemudian, berdasarkan sudut iridokornealnya, iridokorneal, glaucoma itu dibagi jadi dua. Glaucoma yang sudutnya terbuka, atau aku gambarkan kayak gini ya. Ini sudut terbuka, sama yang sudutnya tertutup. Kalau yang sudutnya terbuka, dia biasanya gejalanya itu kronis, karena peningkatan TIO-nya, itu terjadi secara perlahan. Yang bikin pasien itu jadi sakit, itu adalah peningkatan TIO yang mendadak. Dan itu terjadinya pada glaucoma sudut tertutup. Dan dia biasanya cenderung terjadi secara akut, alias mendadak. Biasanya TIO-nya, tinggi mendadak. Sekarang kita bahas dulu tentang sudut terbuka dan sudut tertutup. ini patofisiologi glaucoma yang sudut terbuka. Jadi pada glaucoma sudut terbuka, yang disebut sudut-sudut itu yang sebelah mana sih, Kak? Yang disebut sudut itu adalah sudut yang dibentuk oleh iris dan kornea. Disebut iridocorneal angle. Jadi ini iris, ini kornea. Ini sudutnya. Kenapa bisa terjadi glaucoma sudut terbuka? Jadi gini ceritanya. Fabriculome shrug itu ibaratnya saringan. Ketika saringannya itu tertutup oleh sampah, sampahnya itu bisa dari partikel lensa, atau bisa dari sel inflamasi, akhirnya air nggak bisa masuk ke sini. Kemudian air banyak ngumpul di COA. Sehingga ketika banyak air ngumpul di COA, COA-nya itu akan dalam. COA-nya itu pasti akan dalam atau lebar. Ketika kita lakukan pemeriksaan untuk membedakan COA-nya ini dalam atau lebar dengan menggunakan pemeriksaan yang namanya shadow test. Jadi shadow test itu adalah pemeriksaan untuk membedakan COA-nya itu sudutnya dangkal atau dalam. Caranya itu kita sentry, dari sisi temporal. Kalau dia sudutnya terbuka, atau COA-nya dalam, cahayanya itu bisa nembus sampai ke sisi medial. Sehingga di medial pun terang, tidak membentuk bayangan. Artinya shadow test-nya negatif. Karena sinarnya itu bisa nembus sampai sisi medial. Sisi medialnya ketika kita lihat, oh terang juga. Berarti itu sudutnya terbuka atau COA-nya dalam. Kemudian gimana, Kak, kalau dia sudut tertutup? Sudut tertutup itu biasanya terjadi karena ada pergeseran dari irisnya itu sendiri. Jadi irisnya itu maju, teman-teman. kadang juga disertai dengan lensanya itu yang membesar. Ketika lensa membesar, dia akan mendorong iris ke depan. Sehingga sudut yang dibentuk itu jadi lebih kecil. Bahkan bisa sampai tertutup. Kemudian patofisiologi yang kedua, itu ketika terjadi yang namanya pupillary block. Ini namanya pupillary block. Jadi si iris itu nempel dengan lensa. Yang kita sebut dengan sinekia. Menyebabkan pupillary block. Akhirnya yang terjadi apa? Si aqueous humor, itu yang tadinya dari COP, itu dia nggak bisa lewat ke pupil. Akhirnya, aqueous humor menumpuk di COP jadi banyak. Kemudian, irisnya pasti akan terdorong ke depan. Karena di sini terisi oleh rumpukan aqueous humor. Sehingga sudutnya jadi sempit. Kalau saringannya itu tersumbat karena sudutnya itu sempit, berarti saringannya itu akan tertutup sepenuhnya. Sehingga TIO-nya itu cenderung akan meningkat secara cepat. Kemudian, kalau kita lakukan pemeriksaan shadow test, hasil yang didapat, kayak gimana, Kak? Kita sinari ya, dari sisi temporal, si cahayanya itu akan nabrak, teman-teman ya. Nabrak sama iris yang maju, karena sudutnya tertutup. Sehingga cahaya yang masuk itu cuma sedikit. Membentuk gambaran bayangan di bagian medial. Jadi, bagian medialnya itu gelap, karena tidak tersinari. Nah, ini yang disebut shadow test positive. Gitu ya. Itu tadi patofisiologinya, sekarang kita belajar tentang penyakitnya, yaitu primary open angle glaucoma. Ini kelainan yang pertama. Jadi, glaucoma sudut terbuka primer. Kita sudah bahas tadi, kalau sudut terbuka itu biasanya terjadinya secara kronik. Yang wajib ada pada glaucoma adalah perubahan lapangan pandang yang sifatnya itu seperti tunnel vision. Dan dia irreversible. Jadi, tidak bisa balik lagi. Kemudian, dari pemeriksaan fisik, itu ketemu. Sudutnya itu terbuka, sudut iridokornialnya. Kemudian, ketemu gambaran yang namanya papil glaucomatos. Kita balik sedikit, supaya teman-teman ngerti. Nah, jadi, terjadi peningkatan tekanan intraokular akibat penumpukan dari aquasumor. Nah, tekanan itu akan diteruskan ke segala arah, teman-teman ya. Samping-samping, ke depan, ke belakang. Masalahnya, struktur yang bebas, itu adalah bagian depan dan bagian belakang. Struktur samping-samping sini, itu dia nabrak sama tulang orbita. Jadi, dia keras. Tidak bisa diteruskan tekanannya. Nah, akhirnya yang menjadi korban, itu adalah bagian belakang ini, atau papil nervus 2. Dia menerima tekanan yang besar, sehingga di sini akan menjadi penonjolan. Papil nervus 2-nya kejepit, akhirnya rusak. Kalau dia menekan ke depan juga, akhirnya kornenya jadi edem, karena bengkak, ketekan. Nah, sekarang yang teman-teman perlu tahu, gambaran papil gelau komataus itu kayak gimana sih? Kita overview sedikit gambaran papil nervus 2. Gambaran papil nervus 2 itu, pertama, teman-teman harus lihat yang namanya cup-disc ratio. Yang bagian dalam itu namanya cup, bagian luar itu namanya disc. Kemudian nanti ada yang kita sebut sebagai CDR, atau cup-disc ratio. Jadi kita bandingkan diameter dari si cup-nya itu dibandingkan dengan diameter dari disc-nya. Harusnya, normalnya, dia itu kurang dari 0,5 perbandingannya, antara cup sama disc. Tapi pada papil gelau komataus, karena si cup-nya itu ketekan, akhirnya diameter perbandingannya itu jadi melebar. ini cup-nya aja selebar ini, pasti lebih dari setengahnya. Jadi CDR-nya pada papil gelau komataus, itu lebih dari 0,5. Kemudian teman-teman bisa lihat, yang kedua ada yang namanya bionetting sign. Jadi papil nervus 2 itu tempat keluar masuknya saraf dan pembuluh darah. Harusnya, normalnya pembuluh darah itu bisa keluar lurus kayak gini teman-teman. Nah, ketika dia kegencet, pembuluh darahnya juga ikut kegencet. Jadi, terjadi berkelok pembuluh darahnya. Jadi dia miring, kayak gitu. Kayak gini nih. Dia miring dulu. Nah, ini yang namanya bionetting sign. Harusnya dia bisa keluar lurus kayak gini. Tapi dia berkelok dulu. Itu namanya bionetting sign. Jadi ini tanda bahwa papil nervus 2-nya itu mengenai kena glaucoma. Pemeriksaan penunjang yang bisa teman-teman lakukan untuk glaucoma yang pasti teman-teman ukur tekanan intraokularnya dulu. Bisa pakai tonometri digital, ditekan aja pakai tangan, atau siots, atau pakai tonometer. Kemudian melihat sudut iridokornialis. Tadi ya, dengan shadow test. Kalau open angle, shadow test-nya negatif. Kalau mau advance lagi, bisa pakai yang namanya gonioskopi. Kemudian untuk mengecek defek kapang pandang, teman-teman bisa periksa namanya perimetri. Kemudian tata laksana untuk glaucoma sudut terbuka, atau POAG. Inti dari tata laksananya itu adalah untuk menurunkan tekanan intraokular. Dengan obat-obatan yang memiliki mekanisme kerja sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan produksi aqueous humor, atau yang meningkatkan aliran aqueous humor. Kita bahas obat-obat jenis yang pertama dulu. Yang menurunkan produksi, yaitu beta-bloker sama karbonic anhidrase inhibitor. Yang menurunkan produksi aqueous humor itu cuma dua jenis ini, beta-bloker dan karbonic anhidrase inhibitor. Beta-bloker itu obatnya contohnya timolol. Paling sering yang dipakai itu 0,5% sebanyak dua kali sehari. Kemudian, kalau karbonic anhidrase inhibitor, dia itu mempunyai salah satu diuretik. Nama obatnya itu adalah acetazolamide. Acetazolamide, dosisnya, kalau di 2,7 terbuka yang sifatnya kronik, itu kita pakai dosis loading. Eh, sorry, dosis maintenance. Yaitu 4 kali 260. 4 kali 250 miligram. Cuman, yang teman-teman perlu tahu, acetazolamide itu boros kalium. Maksudnya, boros kalium itu dia mengeluarkan ion kalium. Sehingga, tubuh kita cenderung akan hipokalemi. Makanya, perlu dibantu suplementasi kalium peroral. kenapa? Karena, kalau tubuh kita kekurangan ion kalium, akan terjadi yang namanya aritnya jantung. Ini golongan 1 ya, obat golongan 1. Nah, kalau obat yang golongan 2, contohnya itu ada parasimpatomimetic drugs, kemudian prostaglandin, dan simpatomimetic drugs. Cuman, yang mau aku tekankan di sini adalah prostaglandin. prostaglandin itu tulisannya adalah first drug of choice, terutama untuk glaucoma sudut terbuka. Karena, dia itu meningkatkan aliran ufioskleral. Kemudian, dia itu punya kekurangan. Kekurangannya itu, onsetnya lambat. Dia baru bekerja sekitar 10-14 jam. Jadi, lama. Jadi, dia nggak cocok kalau dipakai pada glaucoma yang akut atau yang sudutnya tertutup. Jadi, teman-teman harus ingat ya, prostaglandin itu tidak digunakan pada glaucoma yang sudutnya tertutup atau yang sifatnya akut. Kemudian, teman-teman juga bisa tambahkan parasimpatomimetic drugs untuk mencegah glaucoma. Ini kan obat untuk glaucoma ya, sorry. Fungsinya itu adalah untuk membuka trabecula meshworknya ya, supaya aliraninnya bisa bagus. Oke. Nah, terus pengobatannya itu gimana, Kak? Kalau pada pasien glaucoma. Pertama, single drug dulu, single terapi dulu. Kemudian, kalau nggak mempan, kok reaksinya jelek, bisa di-double. Atau kalau pakai medikamentosa gagal, teman-teman bisa lakukan operasi ya. Oke, operasinya tergantung jenis glaucomanya. Kalau sudut terbuka, teman-teman bisa lakukan trabeculectomy, kemudian trabeculoplasty, gitu ya. Tapi tetap harus dicoba obat-obatan dulu ya. Kemudian, kalau glaucoma sudut tertutup ya, atau nama lainnya itu angle closure, angle, sorry, acute primary angle closure. Acute primary angle closure. Tersingkat, apak. Itu sama ya, jadi teman-teman jangan bingung. Intinya adalah glaucoma primer, yang sebabnya nggak diketahui, tapi sudutnya tertutup. Ya. Kalau glaucoma sudut tertutup, itu dia sifatnya akut, gejalanya. Karena TIO-nya cepat, meningkat. Gejala utamanya, pasien biasanya akan bilang matanya tuh sakit, rasanya cekot-cekot. Ya. Bisa unilateral, bisa bilateral. Bahkan, saking sakitnya, itu muncul refleks vagal, sampai pasiennya tuh mual muntah. Kemudian, disertai dengan penurunan visus. Penurunan visus, kalau di glaucoma sudut tertutup, yang akut, itu bukan disebabkan karena kelusakan nervus 2, tapi disebabkan karena edem cornea. Cornea yang teruh, menghalangi media refrakta, sehingga cahaya nggak bisa masuk kretina. Kemudian, karena ada edem cornea, keluhannya jadi ada fotofobi, kemudian ada melihat halo. Matanya akan berair, kemudian matanya juga merah. mata merah, itu disebabkan oleh mix injeksi. Ya, karena si corneanya itu tertekan, menerima aliran tekanan, supaya TIO-nya itu harapannya bisa turun, tapi dialirkan ke semua sisi. Nah, kalau ke cornea, dia menyebabkan edem cornea. Kemudian, sudutnya dangkal dan tertutup, dari shadow test, hasilnya positif. kemudian yang khas dari sudut tertutup glaucoma, itu pupilnya semidilatasi, dan dia cenderung refleks pupilnya itu menurun, lambat ya reaksinya, atau malah nggak ada refleksnya sama sekali. Di sini teman-teman bisa lihat ya, corneanya itu kayak keruh, tapi keruhnya itu rata, nggak kayak keratitis. Kalau keratitis kan dia ada bercak-bercaknya gitu. Kalau ini nggak, dia keruhnya merata. Nah, ini yang disebut dengan edem cornea. Edem cornea ini, sering banget keluar di soal, AIPKI atau UKMPPD, dia itu yang menyebabkan, visusnya turun mendadak. Pupilnya besar ya, teman-teman bisa lihat nih, sekitar 5 mm-an, sama ada injeksinya yang tipenya mix, sehingga matanya merah. Nah, untuk tata laksana glaucoma akut, tata laksana glaucoma akut, itu merupakan kegawat daruratan mata. Jadi, teman-teman harus bisa. Tata laksananya, kita turunkan TIO secepatnya dengan kombinasi. Kombinasinya itu pertama, acetazolamid, dikasih dosis loadingnya dulu. Dosis loadingnya itu, dua tablet sekaligus sekali minum, yaitu 500 mg, di mana tiap tabletnya itu 250 mg. Kemudian setelah di loading, dilanjutkan pemberian dosis maintenance. Dosis maintenancenya itu 4 x 250. Kemudian ditambah obat-obatan golongan beta blocker, yaitu timolo 0,5% diberikan 2 kali sehari. Kalau kasih acetazolamid, jangan lupa tambahkan KCL 0,5 gram, 3 kali sehari. Kemudian kasih obat-obatan simptomatik, karena dia itu nyeri sama mual. Jadi kasih obat-obatan analgetik sama antiemetik. Kemudian, kalau menurut PPK dokter umum, itu bisa dikasih tetes mata steroid sama antibiotik. Sebenarnya tetes mata steroid itu untuk mengurangi peradangannya, dan antibiotik itu sifatnya profilaksis, tapi dia jarang diberikan di kenyataan. Karena kita tahu, teman-teman, kalau glaucoma itu bukan merupakan suatu infeksi. Apakah diberikan antibiotik itu tepat? Jawabannya enggak. Dia hanya sebagai profilaksis saja, pencegahan. Malah lebih tepat kalau teman-teman itu berikan gliserin atau manitol. Obat-obat ini merupakan obat-obat yang hiperosmolar. Ketika dia masuk ke dalam darah kita, dia akan menyerap cairan. Jadi cairan dari mata, harapannya bisa pindah ke pembuluh darah supaya tekanan intraokularnya menurun. Kemudian setelah kita kasih tata laksana awal, teman-teman bisa langsung rujuk ke dokter spesialis mata. Apakah di dokter spesialis mata langsung dioperasi? Jawabannya enggak. Dokter spesialis mata akan lakukan tata laksana medikamentosa lanjutan dulu. Kalau misalkan dia enggak respon terhadap terapi, bisa dilanjutkan dengan operasi. Operasinya bisa iridotomi. Jadi irisnya dibolongin. Atau iridektomi. Irisnya dibuat sayatan. Kemudian sedikit kita bahas tentang glaucoma sekunder. Jadi glaucoma sekunder itu adalah glaucoma yang disebabkan, glaucoma yang diketahui sebabnya. Yang pertama ada glaucoma fakolitik. Jadi fako itu artinya lensa. Liptik itu artinya lisis. Jadi lensanya lisis. Akibatnya partikel lensanya itu keluar. Partikel lensanya keluar, kemudian dia menyumbat trabekula meshwork. Sehingga terjadilah glaucoma sudut terbuka. Dia biasanya terjadi pada katarak yang hipermatur. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian yang kedua, lens partikel glaucoma. Sama sih, kurang lebih, sama glaucoma fakolitik. Cuma dia bukan disebabkan katarak. Dia lebih disebabkan karena trauma biasanya. Trauma, kemudian lensanya pecah. Isi lensanya keluar menyumbat trabekula meshwork. Kemudian dia menyebabkan glaucoma sudut terbuka. Kemudian yang ketiga ada glaucoma fakomorfik. Fako itu artinya lensa. Morfik itu artinya dia membesar. Jadi, pada katarak intumesen atau stadium-stadium awal, lensanya itu cenderung menyerap cairan. Sehingga lensanya jadi besar. Ketika lensa besar, dia akan mendorong iris ke depan, kemudian menutup sudut iridokorneal. Sehingga terjadi pupilari blok. Akhirnya terjadilah glaucoma sekunder yang sudutnya tertutup. Kemudian satu lagi. Glaucoma itu bisa disebabkan oleh penggunaan obat-obatan yang tidak tepat. Obat yang paling sering disalahgunakan adalah steroid pepikal. Kok bisa ya steroid pepikal menyebabkan glaucoma? Karena steroid itu merupakan anti-inflammasi. Jadi nanti dia akan mengundang sel-sel anti-inflammasi seperti neutrophil, makrofag, dan lain-lain. Ketika neutrophil itu menyumbat saringan tradikula meshwork, akhirnya terjadilah glukoma sudut terbuka. Lanjut lagi ke endophthalmitis. Endophthalmitis itu merupakan peradangan superatif. Jadi dia menghasilkan pus. Jadi ada hasil yang dikeluarkan oleh bakteri. Nah, peradangan superatif ini nanahnya akan keluar ke Aquaeus dan Vitreus Humor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!